Pemirsa RSUD Cianjur menyiapkan dua ruangan inap untuk caleg yang mengalami gangguan jiwa akibat gagal terpilih. Selain itu, RSUD Cianjur pun menyiapkan tim dokter kejiwaan untuk pemeriksaan kesehatan. Beginilah dua ruangan khusus yang disiapkan untuk para caleg yang nantinya mengalami gangguan kejiwaan, usai gagal terpilih menjadi anggota dewan. Selain ruangan khusus, pihak RSUD Cianjur, Jawa Barat, sesuai instruksi dari Bupati Cianjur, menjelang pelaksanaan tahapan pemilu ini juga menyiapkan dokter spesialis kejiwaan untuk pemeriksa kesehatan caleg yang nantinya mengalami gangguan kejiwaan. Dengan instruksi Bupati ya, sebagai pemberi layanan kesehatan rujukan atau tingkat lanjut dalam perhelatan pilek ini ya khususnya, jadi kami menyiapkan penanganan-penanganan untuk mereka yang rentan terhadap stres yang tinggi. Kalau kita lihat angkanya, kan sudah ditetapkan jumlah caleg itu di 672. Lalu, dan kursinya, fungsi pendapilnya bertambahan tetap di 50 ya, jadi ada 7 persen kemungkinan caleg itu bisa menjadi anggota DPRD. Nah, dengan kemungkinan yang kecil itu tentunya juga meningkatkan tingkat stres ya. Pihak RSUD Cianjur juga telah bekerjasama dengan rumah sakit jiwa di Bogor dan kota lainnya sebagai rujukan jika nantinya caleg yang mengalami gangguan jiwa berat tidak bisa tertangani di RSUD Cianjur. Dari data RSUD Cianjur di pemilu tahun sebelumnya, ada satu caleg yang mengalami gangguan jiwa berat akibat gagal dalam pemilihan dan harus dirujuk ke rumah sakit jiwa di kota Bogor. Nantinya persiapan pelayanan ruangan rawat inap khusus caleg stres ini akan dilaksanakan pada tahapan awal pemilu di tanggal 28 November ini.